Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya dan yang ketiga Steward itu apa ya ? bisa mengelola Bisa me-manage Nah hari ini Karena waktunya juga sangat singkat Maka saya punya fokus Karena ini memang diberikan kepada saya Fokusnya ini Mentor sebagai First leaders Oke Bentar ini yang mana Oke Oke Soalnya kalian semua masih ingat gak Momen-momen mengharukan ini Masih ingat gak? Saya minta maaf bagian ujung sana Saya gak bisa terlalu kesana Karena kalau saya kesana Micnya gak jelas gitu ya Jadi semoga kalian bisa menikmati situasinya Masih ingat momen-momen mengharukan ini Semoga masih ingat ya Dan saya yakin Kenapa kalian semua mau hadir malam hari ini Sebagai calon-calon mentor Ada juga yang menjadi chief mentor Itu adalah karena kalian Adanya suatu dampak Yang kalian alami Betul gak? Dan kalian alami dari siapa? Jadi yang namanya Seorang mentor Lihat? Nah oleh karena itu Saudara-saudara pada saat kalian melihat ini Wah disana ada Yang berapa nih? Yang ini? Begitu Ramenya Mahasiswa baru Kemudian yang ini apa nih? Momen apa yang ini? Janji Mahasiswa baru Kemudian disini Adalah Perwakilan dari Dari rektor kita Untuk membuat perwakilan kepada kalian Gitu ya Jadi saudara-saudara Saya yakin dan percaya Kalian malam ini Hadir di tempat ini Gitu ya Karena Kalian mengingat akan situasi ini Dan apa yang kalian sudah terima selama ini Akan kalian bagikan kepada Ketik adikmu nanti Setuju gak? Setuju gak? Setuju ya? Oke Saudara-saudara Ya Coba perhatikan Pada saat kalian melihat Ini Ya Pada saat suasana UPH festival Maka Yang ada adalah Emoria Maka yang ada adalah Suasana Pesta Yang ada adalah Suasana yang Pengusuh kacita Tetapi kalian Sadar gak? Bahwa dibalik Suasana yang sedekian rupa Sebetulnya Saya gak tau apakah kalian merasakan Tapi saya yakin kalian juga merasakan Begitu banyak Kebimbangan Begitu banyak mungkin Kekuatiran Ketakutan Kecemasan Yang ada di dalam diri mereka ini Betul gak? Kenapa? Karena ini adalah suatu Kungan yang baru Saya gak punya teman Atau saya gak tau siapapun Atau jangan-jangan Nanti saya di ponco dan sebagainya Nah oleh karena itu Saudara-saudara Pada saat kita melihat Disini Dan kemudian Lian hari ini Datang ke tempat ini Tujuan akhirnya adalah Sampai disini Maka Kalian semua Salah besar Kenapa? Karena Saya tidak mau menghakimi Tetapi berdasarkan Pengalaman saya Gitu ya Berinteraksi dengan Sebelum-sebelumnya Gak semuanya loh Gak semuanya Cukup banyak Yang motivatnya Hanya sebatas disini Kenapa? Kenapa hanya sebatas Di UPF Festival? Kenapa? Karena UPF Festival Adalah tempat yang Paling enak Untuk Menampilkan Siapa? Saya Betul gak? Sebenarnya Karena tanpa sadar Atau mungkin juga Dengan sadar Sebetulnya Motivasi kita Untuk menjadi mentor Dan saya berharap ini tidak Tetapi Kita perlu Jangan sampai Motivasi kita Menjadi mentor Hanya sampai kepada UPF Festival Ya Dimana kita mungkin Bisa eksis disitu Dan dilihat oleh para mahasiswa baru Tapi setelah selesai Kita hilang Tetap berbekas Justru Masalahnya Sering sekali Dimulai saat kapan? Begitu selesai UPF Festival Ya Satu tahun Mereka butuh Seorang mentor Tapi pertanyaannya adalah Dimana mentor-mentor Yang pada waktu UPF Festival Begitu biat Begitu bersemangat Begitu termotivasi Tapi Setelah PEMF Festival Semua rata-rata Enggak semua Cukup Banyak beberapa Yang kemudian Enggak jelas Dan saya berharap Malam hari ini Kita betul-betul Sakan bahwa Itu bukan Tujuan kita Menjadi seorang mentor Setuju? Setuju gak Sudah-sudah Karena kalau tidak Maka kalian Harus mengkoreksi kembali Kenapa Saya mau Menjadi seorang mentor Hari ini Yang paling penting adalah Bukan Apa yang Saya lakukan Ya What I do Tetapi yang jauh lebih penting adalah Who am I? Siapa saya? Jauh lebih penting adalah Human being Daripada Human doing Bukan berarti Doing itu gak penting Tetapi doing Harus lahir dari Being Kalian Melakukan tugas mentor Harus Tidak sari atas Pemahaman Bahwa siapa saya? Kenapa saya mau jadi mentor? Ya Bukan Hanya sekedar fokus kepada Oh kalau jadi mentor Maka Benefitnya Satu, dua, tiga, dan empat Oke Itu bonus Tapi itu bukan Esensi Bukan core Kita salah besar Kalau itu menjadi core Jadi inti Jadi esensi Yang menjadi esensi adalah Kalian harus tahu Siapa kalian Di hadapan depan Yang kemudian terpanggil menjadi mentor Dan di uji kesetiaanmu Untuk melayani selama Paling tidak Satu Tahun Disitulah akan di uji Apakah kalian punya komitmen Atau tidak Ya Jadi bukan pada saat disini Bukan berarti disini kemudian asal-asalan Bukan Bukan itu Maksud saya Bukan pada waktu itu UPM Festival Asalan Bukan ya Tetapi Justru setelah itulah Kenapa Saya mau tunjukkan gambar ini Gitu ya Gambarnya memang mempotong Kalau di klik satu lagi boleh Oh Klik Mempotong Saudara-saudara coba lihat Gitu ya Bisa melihat kan ya Ini Ya Kira-kira disini Ada apa aja disini Delusion Apa sih delusion Berdelusi Delusi itu artinya Meyakini sesuatu yang Tidak nyata Cenderung punya Fantasi-fantasi yang cenderung Negatif Gitu ya Apa lagi Anxiety Apa ya Kecemasan Sering sekali Kecemasan ini Kadang-kadang tidak timbul Ke permukaan Tetapi Tersepungi di dalam diri Seseorang Keliatannya dia Oke-oke aja Fine-fine aja Ceria dan sebagainya Tapi sebetulnya Dia sedang melakukan Yang namanya Defense Mechanism Alias Mekanisme Pertahanan Gitu ya Kalian juga bisa lihat Mungkin dia stress Atau ada inner conflict Atau krisis identitas Dan sebagainya Dan dia juga tidak Kalah Menyedihkan Cukup banyak Anak-anak First Sorry Anak-anak yang baru masuk Fractment Itu disebut Fractment gitu ya Yang mengalami Loneliness Apa itu loneliness? Lossom ya Kalian bisa bayangkan Mahasiswa berkurang Tentang 4 ribu Ya Ditambah mahasiswa yang sudah ada Total-total bisa di UPH ini Lebih kurang 10 ribu lebih Di tengah 10 ribu orang Seseorang bisa mengalami Kesebihkan Ternyata bisa banget Sebenarnya Ya Di tengah begitu banyak Orang Seseorang itu bisa merasa kesepian Dan itu tidak Deteksi Dan itu tidak Perpantau oleh Para mentor Gitu ya Nah jadi Hal-hal Inilah Saudara-saudara Ya Hal-hal seperti inilah Yang kalian sebagai mentor Mulai diperlengkapi Supaya antenanya Mulai muncul Mulai peka Mulai belajar Untuk peduli Kepada Menti kalian Kepada orang lain Kenapa? Apalagi kalau kalian sendiri Pernah mengalami Gumpulan-pergumpulan ini Sekarang saya mau tanya Apakah ada disini Yang tidak mengalami Tekanan, stres Ataupun kecemasan Atau apapun Pertama kali datang ke UPH Mungkin ada Boleh tahu gak? Ada Sudah-sudah Oh ada Ya syukur Gitu ya Tapi Tidak sedikit Yang mengalami Hal-hal seperti ini Beberapa waktu lalu Saya pernah Adakan bawa wacara khusus Dan Hal seperti ini Ya Nah oleh karena itu Sudah-sudah Mari kita hari ini Mulai Menentikan Antena kita Dan mulai Siap Pasang kuda-kuda Ini adalah Sebuah Peperangan Sudah-sudah Ini Pak bola Ini Kapan ya Bina Liverpool Lawan Si Banyak Liverpool Lawan Kalian tahu gak Strategi pertahanan yang terbaik itu apa? Ayo para cowok Strategi pertahanan yang terbaik itu apa? Menyerah Jadi kalau kalian Hari ini terpanggil Untuk menolong Adik-adikmu Supaya mereka bisa bertahan Terhadap Permasalahan-permasalahan yang mungkin Nanti mereka hadapi Hal-hal ini Strateginya apa? Kalian harus Serang mereka Tanduk-tanduk Maksud saya disini Kalian harus lebih Proaktif Karena apa? Anak-anak baru ini Biasanya takut Malu Masih belum percaya Kalianlah Sebagai orang yang mungkin Pernah mengalami Dan yang lebih senior Bisa mengalami mereka Jadi Strategi yang terbaik adalah Menyerah Tentu dalam hal yang positif Maksudnya Oke Suruh saudara Oh satu lagi Kenapa Saya pilih gambar Ada Tertulis Di kertas robek Kira-kira Ada simbolnya Ada maknanya Dalam Seminar-seminar Banyak gak orang Yang berani bertanya? Enggak ya? Banyak gak orang Yang berani Mengungkapkan pikirannya? Enggak Salah satu catanya Untuk memancing Pakai apa? Kertas Betul kan? Dia punya apa yang Dia pikirkan Dan apa yang Ya Tapi Dia tidak berani Mengungkapkan Jadi Sebagai seorang mentor Kalian harus pekat Help Bisa jadi Dia gak ngomong Betul gak? Bisa jadi Dia Berpura-pura Kuat Tapi sebetulnya Dia Rampu Nah Hal-hal seperti inilah Sebagai seorang mentor Kalian ini kan ber-TM 1 Nanti ada TM 2 Nanti kemudian ada Tambahan lagi Begitu ya Kalian akan semakin Diperlengkapi Akan semakin pekat Bahwa sebetulnya Banyak yang Pakai kertas Dan mengatakan Help Tapi Tembunyi Terima kasih Jelas ya Seorang saudara ya Oke Seorang saudara Setuju gak dengan Apa Gambar ini Dengan statement ini Kita baca sama-sama 2, 3 Kira-kira Maknanya apa? Bukan translationnya ya Saya yakin kalian jauh semua bahasa Kira-kira Poinnya dimana? Ada yang mencoba? Yang mungkin depan aja biar gampang Saya kasih mic Ada yang mau coba? Mau coba? Aku deh adit nih Jadi Jadi Kan Kalau ikan mati Dia gak bisa beranah lagi Ya Kalau misalnya ikan yang Masih hidup Dia akan berusaha Bersama hidup Dan Melawan arusnya itu Tapi kalau Ikan yang mati Mungkin dia udah bisa Kalau mau ngapain lagi Ini Kalau Tidak Ya Saya kasih Buat Seorang saudara Yang saya khawatirkan adalah Yang saya khawatirkan adalah Semoga tiga Tetapi Jangan sampai Di UPH Terutama Mahasiswa baru Itu banyak Zumbi-zumbi Seorang saudara Kerti maksud saya Tanda putih Kerti ya Hidup Tapi gak hidup Kenapa? Kenapa? Ini menggambarkan Ini Dia sebetulnya Berkerja Hal Ya Secara tersirat Tapi gak ada yang bisa Nangkep sinyalnya Karena sinyalnya Memang gak Seperti sinyal pada lainnya Gitu ya Tersirat Sehingga Karena Kondisi ini terjadi Terus menerus Kira-kira energinya terkureskan Sudah-sudah Oh terkures Jangan salah ya Sering sekali Banyak orang Yang mengalami Permasalahan yang Tidak terselesaikan Bangun pagi-pagi Bangun pagi-pagi Dia memang Sangat-sangat lelah Pernah gak mengalami Pernah ya Padahal malamnya Gak ngapa-ngapain Bikin paper juga Gak Gitu ya Kemudian Kerja sesuatu juga Gak Hanya tidur aja Tapi Bangun pagi Sangat lelah Kenapa coba? Karena terkures Di energinya Karena Emosi-emosi negatif Atau juga Pikiran-pikiran negatif Ini tidak tersalurkan Dia tidak Peman Tidak punya seseorang Sehingga Kalau itu terjadi Terus menerus Soalnya Bisa Dimulian namanya Psikosomatis Tahu psikosomatis ya Psikosomatis adalah Gejala fisik Tapi penyebabnya adalah Masalah Psikologis Gak heran Saudara-saudara Banyak yang kemudian Orang tua Pada komplain Kenapa? Sebelum masuk UPH Ini anak baik-baik aja Ini anak bahkan Berprestasi Tapi setelah masuk UPH Kok begini ya? Kok malah makin buruk ya? Kok malah makin negatif ya? Pernah denger gak Saudara-saudara? Saya sering denger Sering denger Nah oleh karena itu Tidak ada cara lain Kalau kalian sungguh-sungguh terpanggil Maka Ayo kita serang mereka Nanti maksud saya ya Ayo kita tolong mereka Supaya mereka menjak Ditang Ada kutip Sekali ada kutip Zombie-zombie Yang hanya ikut arus Yang seperti ini jadi Sasaran tempuh Hal-hal yang negatif gak Saudara? Oh pasti Saya mau katakan begini ya UPH adalah Salah satu kampus Yang memang aman Setuju gak? Karena apa? Banyak security Betul ya? Tetapi Kalian harus hati-hati Kalian sebetulnya adalah Tekan sekerja Dari pihak kampus Untuk mendeteksi Yang di bawah radar Ngerti maksud saya? Hal-hal di bawah radar Apa hal-hal di bawah radar? Saya mau kasih tau Beberapa waktu yang lalu Ya Ditemukan pengedar Narkoba Di rumah Kenapa bisa ditemukan? Karena Gerak-geriknya Curi kata Seorang perempu Seorang wanita Ya Yang kalian kalau ngeliat gak nyangka Dan kalian tau Masih kenapa? Motivasinya Masuk ke UPH Karena UPH adalah Salah satu Pasar yang paling Empuk Apa paling empuk? Karena UPH memang Memiliki mahasiswa yang Cukup kuat secara ekonomi Seorang saudara Itu di depan mata kita Tapi kita banyak gak sangat Belum lagi Hal-hal yang sifatnya Hal-hal yang lain Saya gak bisa sebutkan Satu persatu Ya Oke Saya sebutkan Satu Saya sebutkan Ini Saya dengar Berapa waktu yang lalu Moga sekarang Udah gak seperti Tapi saya gak tau Semoga tidak Salah satu yang Dikomplek Oleh Petugas Kebersihan Tfd Ya Itu ada Pada saat Mereka Mengambil Petugas-petugas itu Mengambil sampah Di tempat sampah Banyak ditemukan apa? Banyak ditemukan apa? Kalian pasti tau Banyak ditemukan apa? Apa? Rokok Chill Bukan mengatakan Oke Rokok aja ya Bukan Banyak ditemukan apa? Pasti kalian tau Pemondom Saudara-saudara Di daerah-daerah Waktu itu kan apartemen Ya Itu Itu apartemen belum ada Karena mungkin banyak di sekitar tempat sampah Apartemen Begitu ya Di sekitar mahasiswa Banyak tinggal di tempat kos-kos Saudara-saudara Itu fakta yang terjadi Oleh karena itu Sebelum Dari ini Ya Sebelum saya lanjutkan materi ini Tidak ada gunanya Kalian mengambil Mesti sebagai Mentor Kalau kalian sendiri Saya tidak mengatakan Kalau kalian sendiri Tidak suci Bukan Bukan itu semua Tidak ada yang suci Betul ya Tapi Hidupmu sendiri Tidak beres Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Manusia Bagaimana mungkin Kalian mau menjadi People Grower Itu semua Semua Sekedar slogan Itu menjadi slogan Yang omong kos-kong Tak mau Apa yang kalian Mengundangkan Itu tidak Sebenarnya dengan Apa yang Kima kerjakan Saudara-saudara Tidak menutup kemungkinan Nanti Kalian yang mungkin Tinggal di Atau kalian yang tinggal Di apartemen Dan sebagainya Kirikanmu Itu adalah Maklum Bisa Oh bisa Ya Dan pada saat Kalian mengundang Pacarmu Mengundang Mereka menjadi Saksi mata Cepat tidak berani Ini kah yang disebut Kalau tidak Itu yang tadi saya katakan Jangan sampai Karena waktu mereka Sebelum ke UPH Mereka anak baik-baik Begitu ke UPH Mentornya aja Begitu Mentor aja begitu Kenapa Tidak boleh Betul kan Sudah-sudah Ya Nah jadi Mari kita memulai Dengan Siapa Diri kita Sendiri Saya tidak mengatakan Harus setiga Tetapi Kalian harus ada Kalian sekarang Berada di posisi Yang Tanda kutip Sekali lagi saya mengatakan Tanda kutip Berbahaya Kenapa Kalian sekarang Menempatkan Di Sebuah Aquarium Aquarium itu Bisa dilihat Dari mana Seluruh Seluruh penjuru Mereka akan menilai kalian Dan bukan hanya menilai kalian Tetapi mereka Kemungkinan bisa Mempunyai kalian kan Bisa banget Saudara-saudara Hati-hati Oleh karena itu Saya Meminta kepada kalian Ya Doakan dengan Sungguh-sungguh Panggilan Sebagai mentor Jangan Utamakan Atau jangan Hanya bergantung Kepada kekuatan Ingat Kalian berurusan Dengan Jiwa Jangan sampai Jiwa-jiwa ini Semakin tersesat Karena siapa Mentor Kalian akan menjadi Sangat Berpengaruh Pribadi yang bisa Pengaruhi orang Pribadi yang bisa Menempuhkan orang Tetapi sekaligus Juga bisa menjadi Pribadi yang Menyesatkan Apa kalian Oke Saudara-saudara Jadi Saya mohon Nanti kalian bisa Merefleksikan secara Ya Oke Kita lanjutkan Dan Eng-ing-eng Di tengah Semua Permasalahan Maka Hadirlah Mentor Oke Mentor memberikan Harapan Jadi Hope itu Bukan hanya Consuling Center Tapi Mentor juga adalah Sebuah Hope Ya Berdiri dengan Gagang Makasih Coba Oke Saudara-saudara Sekarang Saya mau tanya Pada Waktu Kalian Pertama Kali Datang Ke UPN Menurutmu Berdasarkan Pengalamanmu Mentor Itu Apa sih Yang kalian Rasakan Tentang Mentor Apa yang Kalian Rasakan Ada yang Boleh Satu Dua orang Satu aja Satu Langsung Teriak Apa yang Saya gak rasakan Tentang Mentor Apa Baik 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 ya Kira-kira Kalian setuju gak Kalau misalnya Mentor adalah My Super Hero Kalian Merasakan Merasakan Ini Gak Biasa Biasanya Pak Gitu Ya Atau Atau Ini Enggak Juga Kalau Enggak Juga Kalau Begitu Kalau Enggak Juga Mari kita Tutup Dalam Atau 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 Ya Saudara-saudara Kalaupun Kalian Jawab Tidak Juga Gak Apa-apa Kalian Jujur Dan Inilah Yang Harus Kita Perbaiki Setuju Mentor Bukan Super Hero Ya Berdasarkan Filosofi Dan Keyakinan Kita Mentor Adalah Seorang Super Apa itu Nanti kita akan bahas Sebelum kita bahas Lebih lanjut Saya mau tanya Satu hal Nanti kalian Saya kasih waktu Diskusi sebentar Ya Apa Perbedaan Mentor Dianggap sebagai Super Hero Ya Mungkin ada Pemahaman Seperti itu Meskipun Kalian tidak Melalami Sekarang kalian Akan merasa Saya Super Hero Tanpa sadar Kerti Maksud saya disini Saya akan Mempereskan Kata Parnovel Tadi Serang Wah Ini pas banget Avenger Serang Kita gak Bisa mengalahkan Si Thanos Sendiri Ayo Kita Kumpul Semua Gitu ya Mentor Kita Kalkan Pertanyaan Saya Bisa diskusi Sebelahnya Kiri kanan Satu menit Apa Bedanya Mentor Sebagai Super Hero Atau Mentor Sebagai Siapa Oke Satu menit Silahkan Ada yang Mencoba Mencoba Pertanyaan Selamat Lidak Selamat 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 adalah seorang sosok dimana dia mengerjakan semuanya sendirian apa-apa dia dia sebagai panutannya dan metinya cuma segedar mengikuti saja tapi kalau sebagai seorang shaper dealer dimana metode juga berperang dia mengarahkan tapi ada bagian dimana meti juga harus melakukan bagiannya itu pertumbuhan meti tersebut oke, kita kasih tepung tangguh jawabannya super segal sudah sederhana ya, mungkin satu lagi ada yang mau coba? satu lagi disini kamu kasih semasa boleh, nanti saya kasih kesempatan satu lagi sebelah sana yang mau oke selamat oke, jadi mas saya Richa dari manajemen 2017 jadi saya mulai dulu dari mentor sebagai shaper jadi kalau menurut saya itu mentor sebagai shaper itu adalah mentor yang memotivasi jadi mentor itu kayak peduli dan dia tuh ada niat untuk membantu orang itu menjadi baik lagi tapi kalau superhero itu dia tuh kayak influencer dia tuh influencer maksudnya dia tuh mempengaruhi mempengaruhi dengan arti dia tuh gak lakukan apa-apa tapi dia tuh kayak dia tuh menggunakan kayak apa ya kayak tarik dirinya sendiri buat mempengaruhi orang tersebut gitu loh jadi, tapi gak ada action gitu loh jadi kayak dia gitu oke super benar ya oke oke kesana jangan ke tangan, langsung jawab sorry ya, saya pedirinya cuma disini karena kabel di atas saya Gilbert dari Arsitektur 2017 menurut saya perbedaan superhero dan bermakna itu kalau superhero bertang kalau superhero bertanggung dia akan berdiri dengan kota sekitar yang hancur atau orang-orang sekitar yang mati tapi kalau pembalas, orang pembalas di Kabupat Alon dia akan dipertahankan doma-domanya sekalipunnya harus dibalai saya simpulkan menjadi dua hal kalian bisa jatuh tapi sebelum saya simpulkan, saya mau tanya dibalik semua jawaban kalian yang bagus tadi ya pertanyaannya pada realitanya kita lebih suka atau lebih berperan yang mana superhero atau server leader eh sorry, shepherd leader pada realitanya kita lebih memakai peran superhero kenapa coba? karena kita memang secara natur kita manusia yang berdosa ini kita lebih suka untuk memberikan impresi betul lah atas nama impact kita lebih suka memberikan impresi yang positif saya tidak mengatakan ini salah 100% tidak tetapi ini menjadi bahaya kenapa? seperti yang saya katakan di awal impresi tepat yang paling enak adalah di UPH festival karena semua orang melihat dengan jaket kalian betul ya? tetapi pada waktu tugas orang mentor betul-betul ditutup setelah UPH festival pertanyaan saya, siapa yang mau lihat? betul kan? siapa yang mau lihat? menti-menti itu juga banyak kan di hutan gak mau datang betul gak? betul kan? siapa yang mau lihat? eksistensi saya jadi terganggu nih jadi motivasinya jadi turun sehingga saya bersyukur jawaban kalian bagus semua tetapi kita harus aware bahwa kita lebih suka cenderung sebagai super hero sekali tebas di UPH festival semua bahan gitu ya gara-gara begitu tidak segera-segera oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita sebagai mentor bukan super hero kenapa? jawaban kalian tadi bagus yang pertama mentor sebagai super hero maka senternya adalah siapa? saya ya akibat senternya adalah saya maka saya akan mengambil alih tanggung jawab si Mepi untuk bertung saya mengambil alih tanggung jawab si Mepi untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri kalian tidak boleh bertanggung jawab atas hidup si Mepi dalam arti mengambil alih tanggung jawabnya ngerti maksud saya disini? bukan berarti melepaskan tanggung jawab bukan tapi mengambil alih tanggung jawab kenapa? karena saudara-saudara hati-hati yang namanya codependency biasanya anak simuluki tau tau codependency artinya co itu apa? bersama dependency bergantung artinya saling bergantung sama-sama bergantung pertanyaan saya seorang Mepi akan bergantung gak kepada mentornya? iya karena apa? ini lingkungan yang baru saya masih takut masih cemas tetapi dibalik kebergantungan mereka sebagai mentor pun kalian juga bisa bergantung kepada mentimu melalui apa? melalui kebergantungan mereka kepada kalian ngerti maksud saya? kalian merasa punya peran kalian merasa eksis kalian merasa dibutuhkan dan itulah ya yang membuat kalian cenderung mengambil alih tanggung jawab si menti atas hidupnya untuk belajar menghadapi tantangan kenapa? karena kalian senang atau menikmati dia bergantung sama kita itu disebut codependency dan ini kita banyak tidak sadar banyak tidak paham ya akibatnya kita menjadi superhero ya kita senang menjadi superhero karena apa? kita eksis jelas masuk saya disini dan yang kedua karena superhero senternya tadi siapa? diri seorang superhero tidak punya kebergantungan kepada Tuhan cenderung tidak bergantungan kenapa? kenapa saudara-saudara? karena dia tidak butuh dia super dia merasa bisa mengatasi segalanya dengan wah solusinya keren oke diapui kok masukannya keren apa solusi-solusinya oke tetapi saudara-saudara satu hal yang harus kalian ingat mentimu bukan milikmu ingat mentimu bukan milik ya milik milik siapa? itulah yang disebut dengan shepherd leader kita sebagai mentor hanya partner atau rekan sekerja dari Tuhan yang memberikan hak istimewa atau privilege untuk menggembalakan menertur menolong memperkuat mengguides mensupport siapa? anak-anak baru menti jadi saudara-saudara ya kalau kita mau perhatikan lebih jauh menjadi mentor bukan pengorban jangan salah berkorban tidak kita waktu? ya berkorban tidak kita tenaga? ya bahkan berkorban tidak kadang-kadang duit untuk ngetraktir mereka milik kopi sekali-sekali-sekali tetapi kalian harus ingat menjadi mentor bukan pengorbanan tetapi menjadi mentor adalah sebuah privilege atau tidak bedanya? privilege sebetulnya saya dan kalian saudara tidak layak tidak layak sebetulnya apa sih kualifikasi Anda? apa sih kualifikasi saya? sehingga saya bisa menjadi mentor rekan sekerjanya Tuhan? tidak ada tetapi karena hak istimewa diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kalian maka kita tidak boleh menganggap menti itu adalah milik kita jangan salah saudara-saudara tidak sedikit mentor-mentor yang overprotective bahkan sampai posesif betul terhadap mentinya kenapa hati-hati tadi saya sudah katakan codependency yang menikmati kebergantungan mentinya dan yang kedua shepherd leader sebagai shepherd leader kita adalah seperti yang saya katakan tadi bukan pemilik menti-menti itu tetapi kita hanyalah rekan sekerjanya Tuhan artinya mereka itu adalah milik gembala agung yaitu Tuhan sendiri kalau di dalam iman kristiani yaitu Kristus sendiri kita hanya rekan sekerja ini penting sekali jadi jelas ya antara beda antara superhero dengar sebagai shepherd oke kita baca sama-sama biar gak ngatur dua tiga perhatikan yang saya garis bawah apa yang dibawahi to deal dan living tadi kalian semua sudah menjawab apakah to deal and living itu dimiliki oleh seorang superhero dia akan mengatasi semua sendiri dia tidak terlibat relasi dengan menti oleh karena itu kalau mau lebih konkret deal apa sih yang dimaksud dengan to deal and living among the sheep gitu ya kita lihat berikut ini ya saudara ini juga beberapa kali saya pernah sungguh tampilkan ya saudara tadi saya sudah tunjukkan gambar yang pertama ini ya oke nah di dalam hitung psikologi ya anak-anak psikologi pasti tahu salah satu teori yang dipakai untuk melihat permasalahan manusia adalah teorinya Albert Ellis ya Albert Ellis ini memberikan 13 irrational belief atau apa belief yang keliru yang yang apa yang tidak disadarinya tetapi sebetulnya negatif ya dari 13 itu saya ambil dari apa gambar ini untuk memanfaatkan menjadi 6 bagian coba lihat kita baca sama-sama ya mulai dari yang pertama 2, 3 apa lagi dia merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pertanyaannya sepukah kamu tidak bisa berbuat apa-apa bisa tidak saudara-saudara sebetulnya dia bisa tapi beliefnya adalah saya tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa ini semua berarti dalam beliefnya keyakinannya yang kedua i'm not worthy saudara-saudara i'm not worthy itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang dimata teman-teman dia sangat hebat kamu berpercaya boleh gak kadang-kadang kita gak percaya kok kamu bisa punya belief ini merasa tidak berhak tidak berhak padahal kamu tuh oke banget impinya bagus prestasinya oke dan sebagainya ini dia yang ketiga yang banyak dialami oleh kita-kita sebagai seorang perfectionist yaitu i must be perfect kalau saudara saya melihat orang yang perfectionist adalah salah satu orang yang paling menderita di pulang kenapa tidak pernah puas cenderung selalu cemas betul gak kalaupun dia sudah mencapai suatu hal yang oke lah antep lah misalnya biar gampangnya ya biar gampang nilainya seratus misalnya nilain seratus orang seneng gak seneng kalau dia senengnya sebentar setelah itu cemas cemas lagi kenapa bisa gak seperti itu lagi itu ya kira-kira sebenarnya itu dalam satu area benuk area-area yang lain i must be perfect yang keempat yang keempat kata apa i must not make a mistake mungkin gak sih saudara-saudara kita hidup tanpa kesalahan gak mungkin ya kemudian oh i must i'm not good enough ya mirip tadi dengan yang di atas ya dan yang terakhir apa nobody loves saudara-saudara coba lihat bentuknya bentuk apa bentuk ban artinya ini sebuah beban kalau sinter kemana-mana beban yang bawa hadiah kalau ini bawa apa hal-hal seperti ini sebuah oleh karena itu banyak dari kita yang sebetulnya tinggalnya bukan di Karawasi bukan di Jakarta tapi tinggalnya dimana tinggalnya di Dufan saudara-saudara kenapa kenapa karena ini semua adalah bentuknya tanda nutip nyata atau tidak fantasi tetapi inilah bilip yang terbentuk nanti kalian bisa tanya ke teman-teman yang psikologi terbentuk sejak kecil ya sehingga anak-anak baru menti-menti kalian nanti mungkin kita sendiri kita membawa hal-hal seperti ini saudara-saudara oleh karena itu kebersamaan di dalam mentoring mungkin kita gak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu tetapi ada satu hal ada satu hal yang sangat penting di dalam mentoring dalam menghadapi ini yaitu apa you are not alone not alone betul kan saudara-saudara iya bisa jadi nanti kalian gak akan bisa ataupun cuma sedikit bisa menjawab persoalan-persoalan mereka gak apa-apa saudara-saudara kadang-kadang orang itu gak butuh jawaban kita betul kan orang cuma butuh apa telinga jangan sampai ya jangan sampai kita tidak mempunyai telinga yang besar untuk berdengar kita yang mau di depan saudara-saudara ya oke nah jadi saudara-saudara ya inilah kita harus sebagai sebagai seorang shepherd kita berurusan dengan hal-hal seperti ini dan ini yang akan di uji nanti apakah kalian mau berhadapan dengan menti-menti yang dititipkan kepadamu dengan tipe-tipe seperti ini tentu gak semua begini gitu ya tetapi mungkin ada satu atau dua orang gitu ya tapi knows jangan semuanya gitu ya tapi jangan khawatir ada CM CM jangan khawatir ada HM HM jangan khawatir ada Tuhan sebetulnya oke kita baca sama-sama ini yang dari Albert Elis tadi ya jadi dia langsung di kerucutkan lagi menjadi tiga hal dua tiga perhatikan kata-kata ini apa ini kata ini mas mas artinya apa harus itulah yang disebut dengar dufa dunia fantasi yang pertama aymas dua apakah kita memang harus melakukan yang terbaik ya harus pertanyaannya adalah apakah kita bisa menerima pada suatu saat kita tidak bisa melakukan yang terbaik itu masalah sehingga sebetulnya yang jadi masalah bukan IPK yang jelek bukan nilai tes yang yang jelek bukan masalah dengan orang tua bukan masalah dengan pacar sebetulnya yang menjadi masalah adalah apa bagaimana respon kita terhadap masalah-masalah apakah yang tadi masalah tapi masalah itu semua hanyalah konteks coba lihat tangan saya saya menggambarkan dua lingkaran ingat aja Jeko ada lingkaran dalam ada lingkaran yang di luar lingkaran dalam adalah ko atau konteks yang esensi lingkaran luar adalah konteks jadi diputusin pacar masalah dengan orang tua masalah IPK semua itu adalah masalah pada tataran konteks betul masalah tapi pada tataran konteks yang menjadi konteknya itu apa respon respon jadi yang kalian harus belajar untuk dirimu sendiri maupun untuk adik-adik mentimu adalah bagaimana mereka merespon akan masalah-masalah yang terjadi di tataran konteks mereka mungkin tidak mengalami kesepian ya mereka mungkin tidak mengalami minder ya mereka mungkin tidak mengalami kesulitan dalam reaksi ya tapi itu semua konteks ajarkan mereka untuk bisa merespon bagaimana caranya berikan dirimu untuk teman bercakap-cakap teman bertukar pikiran mungkin kalian tidak bisa jawab tapi dia tahu dia tidak sendiri langsung ya oke oh tadi belum semua ya yang kedua you must treat me well dan yang ketiga the world must be easy betul gak hidupan betul ya karena ini gak pernah terjadi terus-menerus hidup harus bisa menerima realitas oke lanjut ya sedikit lagi saya udah diingatkan akan nah shepherd leadership oh ini akan potong sedikit ya oke jadi kenapa itu shepherd leadership perhatikan perhatikan tiga hal ada apa hal yang pertama hand hal yang kedua heart dan hal yang ketiga hands oke oleh karena itu esensi dan fungsi seorang shepherd leader berdasarkan tiga area itu ada tiga yang pertama apa feeding apa itu feeding memberi makan tentu bukan secara literal nanti apa itu nanti saya saya jelaskan segini feeding ya kemudian serving dan terakhir garden kenapa pada saat konteksnya head saya tulis finish karena saudara-saudara pada waktu kalian interaksi dengan mentor ya kalian perlu gak memberikan pandangan-pandangan pola pikir yang baru perlu gak harus sehingga perubah yang namanya para dikma banyak bertukar pikiran oke tetapi jangan berdebat kenapa karena mereka tidak butuh untuk untuk apa untuk didebat mereka butuh untuk apa didengarkan serving saudara-saudara mendengar itu gampang gak gak gampang mendengar yang sejati kita harus mengalahkan siapa kata kita sebetulnya punya kecenderungan untuk lebih banyak bicara lebih banyak menasihkan apalagi masih keinginan menjadi superhero yang kuat oke belajar mendengar berempatilah apalagi kalau kalian pernah mengalami coba rasakan makanya dikata-kata disini adalah serving hati hat hat dan terakhir adalah ganti saudara-saudara seperti tadi saya katakan bahwa permasalah sebagai akauda bukan hanya apalagi juga sebagai mahasiswa bukan hanya menyangkut masalah akademis oh ya pasti kalau kalian melihat bahwa dia mulai gak jelas gitu ya saudara-saudara saya pernah menghadapi waktu saya di SKL dulu gitu ya sudah semester 7 datang ke kita di student life dengan mengatakan apa pak bu saya gak yakin ini julisan saya semester berapa 7 hebat ya oleh karena itu kita perlu gak menjaga mereka supaya tahu sejawab perlu tapi juga ganggu karena kemalangan apa saudara-saudara ya salah satu masalah terbesar di anak-anak muda adalah masalah seks saya ngomong berapa oke saudara-saudara masalah salah satu masalah yang terbesar adalah masalah seks saya tidak mengatakan kalian harus menjadi orang yang suci karena kita semua tidak suci tetapi ya pada saat memang hidup kita sendiri gak benar kita berani gak berdiskusi kita berani gak berdiskusi kecuali kita mau jadi orang munafik gitu aja sih betul ya oleh karena itu untuk bisa memprotek mereka maka kalian juga menunggu sih akan diri sendiri tapi ingat tugas kalian adalah sebagai anak-anak yang baru yang masih polos mungkin begitu ya jaga mereka dari pergambar kembali belum lagi tadi menyambat masalah drugs ingat OBH adalah salah satu lahan yang paling subur kalian jaga mereka protect mereka itulah seorang shepherd ya oke ya saya lanjutkan waktu itu sedikit lagi jadi jadi apa tadi fungsi fungsi sebagai shepherd sorry sebagai shepherd tidak ada hand heart dan hand yang hand tadi apa feeding kasih mereka makanan berupa paradigma-paradigma yang baru nilai-nilai yang baru ya bagi orang kristiani nilai-nilai kebenaran Alkitab ya kemudian yang kedua apa serving layani mereka dengarkan mereka perempatilah dan yang ketiga guard jaga mereka protect mereka lindungi mereka oke nah terus darah bagian terakhir ada hal yang menarik disini coba lingkaran yang pertama apa leadership kalau ngomongnya cepat ala orang Inggris sana gitu ya seolah-olah jadi apa leadership gitu ya berdek juga tetapi ini memang banyak dipakai gitu ya leadership adalah lead the ship pimpin domba-dombai pimpin dan itu adalah shepherd leadership bukan superhero leadership ya oke terakhir ini saya ambil dari Yohanes 10 ayat ke-11 kita baca sama-sama dua tiga I'm the good shepherd the good shepherd lays down his life for untuk domba-domba for his ship jadi saudara-saudara apakah kalian mau memberikan hidupmu kepada menti-mentimu saya kembalikan kepada kalian semua bungulkan kalian bukan sebagai superhero leader tetapi sebagai shepherd oke makasih terima kasih ya terima kasih Terima kasih.